Ketika Konstantin menjadi Kaisar Konstantin menjadi Kaisar Wow penganian Kristen berhenti Untuk sementara benar Karena Kaisarnya jadi Kristen Tidak ada lagi penganian dari Kekaisaran Roma Tapi hanya sementara Karena akhirnya negara bersatu dengan agama Itulah tadi kita bilang ya Seperti perizinan percabulan itu Negara bergabung dengan negara Sorry negara bergabung dengan gereja Maksudnya dengan agama Dan akhirnya lama-kelamaan Setelah makin kuat dan persatuan itu makin erat Karena ada gereja yang Tidak setuju Dianyaya dan itu terjadi di zaman Augustine Ketika dia akhirnya Menulis bahwa kaum Donatis Yang mau memisahkan diri Itu harus dipaksa masuk Kalau perlu dengan kekerasan katanya Itu mulai terjadi penganyayaan Dan Wow kita bisa telusuri ya Dari abad ke abad Tapi salah satu yang paling parah adalah Ketika dilancarkan Inquisisi Inquisisi Dalam Inquisisi Di Spanyol Kemudian di negara-negara Eropa lain Puluhan juta orang mati Puluhan juta orang mati Kaum-kaum Kristen yang benar-benar Kristen Seperti Waldensis Bogomil dan sebagainya Wah di aneh Jumpa lagi bersama saya Di DGS Official Pada kesempatan ini Saya akan membahas kembali Tentang tanggapan saya Terhadap video dari GBIA Grape atau Gereja Baptis Independen Alkitabiah Yang mengatakan bahwa Donatisme dan Waldensia Adalah aliran Kristen sejati Maka pada kesempatan ini Saya akan menunjukkan Bagaimana Sebenarnya tentang Donatisme dan Waldensia Dan apa yang mereka ajarkan Benarkah mereka adalah Kristen yang sejati Atau bahkan sebaliknya Mari kita lihat satu persatu Latar belakang ajaran Donatisme Adalah berasal dari ajaran Donatus Seorang Uskub Kasae Nigrae Numidia Afrika Utara Aliran ini muncul pada abad keempat Aliran tersebut dinyatakan Skismatik Dalam gereja Afrika Karena menolak seorang Uskub Bernama Cecilianus Dan alasan penolakan adalah Karena Cecilianus Ditahbiskan oleh seorang yang dituduh Pernah murtad Dengan menyerahkan kitab suci Kepada Para penganiaya Romawi Nah Ajaran yang diajarkan oleh Kaum atau aliran Donatisme Adalah sebagai berikut Para Donatis Mengajarkan Apabila imam yang memberikan Sakramen tidak layak Maka Sakramen itu Tidak sah Oleh sebab itu Menurut mereka Orang yang dibaptis tersebut Perlu dibaptis ulang Dan hal ini Sangat bertentangan Dengan kitab suci Dan juga Ajaran Bapak gereja Terutama Menurut Agustinus Nah Menurut Alkitab Baptisan Hanya Satu kali Dikatakan dalam Efesus 4 Ayat 5 Satu Tuhan Satu iman Satu baptisan Satu Allah Dan Bapak dari semua Allah yang di atas semua Dan oleh semua Dan di dalam semua Maka Jika hanya ada Satu kali baptisan Berarti Tidak ada yang kedua kali Ataupun yang ketiga kali Maka hal ini Juga diterapkan Dalam gereja katolik Sehingga Orang Kristen non-katolik Yang menjadi katolik Terutama Yang berada Di bawah PGI Atau yang memakai Rumusan Alah Tritunggal Atau Trinitas Itu diterima Dalam gereja katolik Dan tidak Dibaptis ulang Terutama Gereja-gereja Yang berada Di bawah PGI Atau umat Yang pindah Dari Gereja-gereja Di bawah PGI Kepada Gereja katolik Tidak perlu Dibaptis kembali Melainkan Hanya penerimaan Kemudian Santo Agustinus Mengajarkan Bahwa Kesahihan Atau Kesahnya Suatu Sakramen-sakramen Tidak bergantung Pada Kualitas Moral Imam Mengapa Demikian Karena Imam Hanyalah Hanyalah Hamba Hamba Atau Pelayan Yang Tidak Luput Dari Dosa Maka Allah Sendirilah Yang Membuat Sakramen-sakramen Menjadi Sah Jadi Sahnya Suatu Sakramen Tidak Ditentukan Oleh Berdosa Atau Tidak Berdosanya Seorang Imam Ini Adalah Bertentangan Dengan Ajaran Kristen Yang Sejati Jadi Ajaran Donatisme Bertentangan Dengan Ajaran Alkitab Yang Adalah Ajaran Kristen Yang Sejati Maka Dapat Disimpulkan Bahwa Ajaran Donatisme Bukanlah Ajaran Kristen Yang Sejati Ajaran Kristen Yang Sejati Mengajarkan Bahwa Baptisan Itu Sekali Atau Satu Yang Dibaptis Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Rokudus Kemudian Sahnya Suatu Baptisan Tidak Ditentukan Oleh Dosa Atau Kesalahan Orang Yang Membaptis Karena Sahnya Suatu Baptisan Ditentukan Oleh Allah Sendiri Karena Manusia Tidak Ada Yang Luput Dari Dosa Baik Itu Imam Atau Pastor Maka Sahnya Suatu Sakramen Tidak Ditentukan Oleh Dosa Atau Kesalahan Seorang Yang Membaptis Melainkan Semata-mata Ditentukan Oleh Allah Atau Rahmat Allah Ini Adalah Kesalahan Aliran Donatisme Maka Donatisme Bukanlah Kristen Yang Sejati Seperti Apa Yang Disampaikan Oleh Narasumber Dalam Video GBI Agrape Selanjutnya Yang Disebutkan Dalam Video Itu Juga Adalah Ajaran Waldensia Nah Aliran Waldensia Didirikan Oleh Waldus Seorang Saudagar Kaya Yang Tergerak Hatinya Oleh Kata-kata Kristus Ia Membagikan Harta Kekayaannya Kepada Kau Miskin Sesuai Dengan Matius 19 Ayat 21 Setelah Berpisah Dengan Istrinya Ia Menitip Anaknya Di Biara Kemudian Waldus Menjadi Pengkhutbah Meskipun Dia Adalah Seorang Awam Atau Bukan Kaum Tertahbis Sebenarnya Awalnya Paus Alexander Ketiga Merestui Mereka Berkhutbah Asalkan Mereka Diundang Oleh Imam Untuk Berkhutbah Mengapa Demikian Supaya Menghindari Penafsiran Atau Ajaran Ajaran Yang Sesat Namun Mereka Bersih Keras Untuk Berkhutbah Secara Bebas Meskipun Mereka Bukan Kaum Tertahbis Sehingga Mereka Diekskomunikasi Dalam Sinode Verona Tahun 1184 Nah Bagaimana Dengan Ajaran Ajaran Waldensia Ini Mereka Hampir Sama Dengan Ajaran Donatisme Ajaran Mereka Cenderung Sama Dengan Ajaran Donatisme Mereka Menganggap Rahmat Allah Yang Dicurahkan Dalam Sakramen Sakramen Ditentukan Oleh Kesalahan Orang Yang Memberikan Dan Hal Ini Bertentangan Dengan Kitab Suci Dan Juga Ajaran Yang Disampaikan Oleh Santo Agustinus Karena Apa Rahmat Allah Yang Dicurahkan Melalui Sakramen Sakramen Tidak Ditentukan Oleh Dosa Atau Kesalahan Orang Yang Memberikannya Atau Kesalahan Atau Dosa Para Pastor Yang Memberikannya Melainkan Sahnya Suatu Sakramen Ditentukan Oleh Allah Sendiri Atau Berasal Dari Allah Sendiri Dan Bukan Dari Orang Yang Memberikan Sakramen Itu Selanjutnya Mereka Mendesak Agar Diberikan Hak Berkhutbah Meskipun Mereka Awam Dan Bahkan Tidak Mengenyam Pendidikan Sebagai Imam Atau Pastor Ini Adalah Suatu Hal Yang Sama Sekali Berkentangan Dengan Iman Karena Apa Orang Orang Yang Berkhutbah Tentu Harus Mengenyam Pendidikan Sebagai Imam Atau Pastor Dan Awam Mempunyai Batas-batasnya Sendiri Apakah Awam Boleh Berkhutbah Tentu Saja Boleh Dengan Batas-batas Tertentu Misalnya Seperti Yang Terus Diwariskan Oleh Gereja Katolik Yaitu Ada Guru Agama Ada Katekis Mereka Tidak Dilarang Berkhutbah Selama Mereka Telah Mengenyam Pendidikan Atau Selama Berada Dalam Koridor Dan Dipantau Atau Diperhatikan Oleh Imam Atau Gereja Sehingga Ajaran Yang Disampaikan Atau Penafsiran Yang Disampaikan Tidak Melenceng Selain Itu Mereka Juga Menolak Iman Katolik Tentak Tentang Para Kudus Atau Persekutuan Para Kudus Seperti Saya sudah Bahas Pada Video Sebelumnya Bagaimana Iman Katolik Meyakini Para Kudus Yang Ada Di Dalam Surga Dan Seperti Yang Disebutkan Dalam Yudas 1 Ayat 14 Juga Mereka Menolak Doa Arwah Dalam Video-video Saya Sebelumnya Saya Sudah Membahas Tentang Doa Arwah Dan Dasar-dasar Dari Kitab Suci Dan Ini Mereka Tolak Semuanya Maka Waldensia Juga Bukan Kristen Sejati Seperti Yang Disampaikan Pendeta Dalam Video GBI Agrape Maka Kedua Aliran Ini Yaitu Donatisme Waldensia Dan Juga Yang Disebutkan Yang Lainnya Bukanlah Kristen Sejati Karena Mereka Melawan Kitab Suci Dan Mengajarkan Ajaran Yang Serampangan Atau Ajaran Yang Menyimpang Nah Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Terkasih Semua Penjelasan Yang Saya Sampaikan Tadi Berasal Dari Buku Yang Ditulis Oleh Ahli Sejarah Yaitu Profesor Eddie Cristianto OFM Yang Menulis Dua Buku Ini Dan Banyak Buku Sejarah Sejarah Lainnya Atau Seri Sejarah Lainnya Yang Bapak Ibu Dapat Membelinya Di Toko Buku Rohani Katolik Semisalnya Canisius Ataupun Obor Ataupun Di Toko Buku Rohani Paroki Dan Apa Yang Saya Kutipkan Tadi Ada di Halaman Halaman Yang Tampil Pada Layar Yang Bapak Ibu Saksikan Dan Supaya Menambah Pengetahuan Bapak Ibu Bagus Juga Buku Ini Untuk Dibaca Dan Saya Saya Mempunyai Ini Bukunya Bukunya Gagasan Yang Menjadi Peristiwa Kemudian Buku Yang Satunya Adalah Ini Visi Historis Komprehensif Sebuah Pengantar Silahkan Bapak Ibu Membaca Buku Buku Sejarah Ini Untuk Menambah Pengetahuan Kita Salam Sejahtera Untuk Kita Semua